bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum selamat sore selamat panen air nira nah disini saya akan buatkan video sebenarnya ini sepele tetapi masih banyak teman teman yang kebingungan ataupun merasa kecewa nah kenapa jadi teman teman itu masih banyak yang mengalami manggar ataupun lengan aren itu patah teman teman akibat setelah dibersihkan itu karena memang hal sepele tetapi sangat merugikan teman teman kenapa bisa dibilang sangat merugikan karena kita sudah capek capek proses pembersihan pelepah terus serabut ataupun injuk dari pohon aren kita bersihkan setelah itu manggarnya malah patah teman teman ataupun apa ya jatuh ya teman teman untuk manggar bunganya nah itu sangat merugikan ya teman teman nah jadi sebenarnya untuk cara mengatasi hal yang seperti itu itu sangat simpel tetapi memang teman teman masih banyak yang meragukan ya nah jadi seperti ini teman teman ini di depan kita sudah ada manggar bunga aren nah sebelum kita bersihkan untuk pelepah ataupun tangkai dari daun aren nah seperti ini ini pelepah namanya teman teman karena di bonggol ini ada pelepahnya nah pelepah itu dia menahan menahan lengan aren ini ya teman teman menahan lengan aren nah jadi kesimpulannya kalau pelepah ini kita buang kita pangkas otomatis si manggar ini tidak ada tahanan dengan bobot ataupun berat bunga aren ini sangat berat semisalkan ini akan terjadi patah teman teman nah maka dari itu sebelum kita potong kita bersihkan untuk pelepahnya kita wajib mengikat manggar terlebih dahulu teman teman nah contohnya seperti ini ini menggunakan tali tambang ya teman teman jangan menggunakan tali plastik kalau manggar bunganya besar nah contohnya seperti ini ini untuk bunganya panjang nih teman teman tuh bunganya panjang kalau kita menggunakan tali plastik otomatis bisa putus teman teman maka dari itu saya menggunakan tali tambang juga tuh nah setelah kita ikat serasanya sudah kencang seperti ini nah baru kita buang ataupun kita bersihkan untuk pelepah bagian bawah bonggol manggar aren ini teman teman nah setelah kita buang seperti ini kondisinya seperti ini jadinya setelah bonggol setelah pelepahnya kita buang nah kondisinya seperti ini nah jadi ini tidak akan patah teman teman tidak akan patah karena ini sudah kita ikat di awal tadi sebelum kita potong pelepahnya tetapi kalau teman teman mengikatnya itu di akhir bisa kemungkinan ada patah ataupun retak teman teman alangkah baiknya sebelum kita bersihkan kita ikat terlebih dahulu nah setelah seperti ini ini tinggal teman teman lakukan pembersihan untuk lengan arennya teman teman nah untuk teknik pembersihannya itu ada dua teknik ataupun dua metode yang pertama nah yang seperti yang itu teman teman tuh yang pohon yang satunya itu saya bersihkan itu pool jadi dia bersih semua ataupun seperti ini contohnya nah yang di atas ini tidak dibersihkan semua namun yang kita buang hanya bagian yang menonjol seperti ini nah ini kelopak ya namanya kalau menurut saya kelopak lengan aren nah ini kan menonjol nih teman teman tuh nah ini menonjol nah ini nah jadi kita buang yang bagian menonjolnya saja teman teman supaya mempermudah ketika kita proses pemukulan nah ini metode pembersihan yang seperti ini saya sarankan sangat pas ataupun cocok untuk yang pemula teman teman pemula nah pembersihannya cukup seperti ini jadi jangan dibersihkan semua kalau dibersihkan semua itu takutnya belum tahu kekuatan pukulan itu bisa remuk ataupun hancur untuk lengan arennya tetapi kalau proses pembersihannya seperti ini ini sangat cocok untuk pemula teman teman nah jadi ini cukup jelas ya teman teman agar kita tidak kecewa juga setelah kita membersihkan lengan arennya bisa patah itu sangat merugikan jadi inilah caranya sebelum sebelum dibersihkan alangkah baiknya kita ikat terlebih dahulu nah jadi kalau ada yang belum jelas teman teman bisa tulis di kolom komentar insyaallah saya akan menjawab dengan sebisa saya ya teman teman terima kasih tetap semangat buat teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati